musik 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 iya jadi gini saya kenal sama ayub harus 2 tahun udah 2 tahun lah ya gitu ya udah lama terus udah gitu juga waktu pernikahan kemarin yang dia batal juga minta saya untuk ya ngebantu segala macam gitu jadi pada saat kemarin kalau ya udahlah si pam married udah kakaknya gak jadi sekarang gue yang jadi saksinya oh pada ketawa tuh ayar rojak segala macam ya udah dia ngelepeng-lepeng aja jadi artinya kalau buat ayu buat kebesar ayar rojak sih kita support kita dukung kita banyak adiannya doa sama adik dia yang ketika yang diberikan kita gitu jadi banyak doa juga bener serius inget anak juga kan punya cewe gitu ya jadi nangis juga saya bener nangis bener suka bisa gila bisa gila bisa gila kalau kasih wajaran sih tadi kan gak sempat ngobrol kalau gak sih pak saya ngobrol saya gak ngobrol kali ya pokoknya gini bahwa kalau jadi suami istri itu harus saling apa namanya ya saling mengisi satu sama lain saling support saling menghargai satu sama lain jangan punya pikiran egonya dikencengin tapi sekarang adalah mikirin bagaimana berkualangnya pokoknya gitulah masalah-masalah terkait dengan tempat pengalaman akun kita udah hampir menurut-menurut terlalu jadi buat saya ini kuat dan punya sedih lah sedih banget gitu tapi akhirnya karena sudah selesai dan satu mutakan nafas gitu langsung Alhamdulillah saya sebagai saksi saya ditanya sama Pak Pekulu gimana Mas Eko sebagai saksi dari Perkuasa saya bilang Alhamdulillah terakhir itu aja semuanya kita mau mencapai kita mau mencapai kita mau mencapai dan langgang dan cepat dikarunyai anak yang pintar yang lucu yang berguna bagi bangsa negara dan agama kalau berumah tangga itu kan harus tangga Mas Eko dan Bia Tiana juga bisa dibilang jauh dari pengguna sipannya gitu mungkin ada gak sih tips-tips penjaga keharmonisan rumah tangga itu mungkin kalau berumah tangga itu jangan sok formil kalau buat saya satu gitu ya percandaan banget terus kedua tunjukin kebocoran kamu yang paling kasar jangan halus-halus bangat gitu jadi yaudah dia tahu sifat saya sesungguhnya saya tahu sifat sesungguhnya jadi yaudah jangan gitu aja dan jangan merasa mengantar saya suami terusnya merasa bisa ngatur dia bisa mamel-mamelin dia bisa merasa ikut imam harus arahan suami enggak, dia terbuka dan komunikasi juga gak penting sehari harus 4 kali, 5 kali karena kita punya kebiasaan kebiasaan kita tuh di rumah terutama saya selamat menunggu lah tuh walaupun saya tahu kemalam sebelumnya itu dia udah bilang kayak, eh pasti saya nanya besok kemana? misalnya mau ah BCD nanti ulangnya ditanya tadi ke ABCD gimana semuanya gitu jadi memang ngobrol ini perlu banget yang namanya berumah tangga dia bisa udah 25 tahun kalau bilang tahun ini tetep yang saya tahu pasti namanya ada berbedaan cuma buat kita perbedaan itu bukannya bukannya dijadiin besar tapi dijadiin yang kecil supaya ceritanya sama-sama enak hal-hal seperti ini diomongin dari awal atau gak kesini? enggak seiring sejalan gitu ya kenapa? karena saya lihat Yona juga dulu kan dunia artisnya sibuk banget tapi akhirnya seiring sejalan dia enggak saya enggak jurur dia yang mengalah sendiri artinya dia yang ingin konsentrasi ngurusin rumah tangga dan sebagainya saya kalau tidak mau jadi pala jadi kaki kaki jadi pala ya udah kayak patarno gitu ya kayak rumah sulap gitu ya harus kerja maksimal karena untuk membesarin anak jadi buat saya sekali lagi poinnya bukan bahasanya komunikasinya enggak yang penting adalah kita benar-benar menyatu satu hati dan jangan banyak jelesan jadi kalau suami udah dua langkah dua rumah punya orang banyak punya orang banyak dan dia udah paham tak punya dia pokoknya botol pulang aja soalnya kalau aku sama Mateko intinya apa ya apapun bentuknya bukannya bisa ya kayak komunikasi itu itu memang harus dan jangan apa ya jangan kayak kalau aku memang mau larang sejalan maju intinya gak sungguh enam-mena lah masalah keberadaan saya datang-masalah keberadaan sering pilotok juga oh pilotok iya dong saya mau berlama-lama saya mau berlama-lama saya mau berlama-lama ini jadi dibikin nikmat kalau berlama-lama ya terima kasih ya terima kasih